Oke guys, selamat datang kembali lagi di channel gue, di channel TheFactyam ya guys ya Oke guys, video kita kali ini gue bakal membahas yang cukup menarik banget Jadi langsung saja dibahas, tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya Biar gue sering selalu lupa dan arti gue pastinya, semakin tenang guys ya Oke, disini gue bakal membahas tentang standarisasi seorang karakter di PS ya Jadi karakter di PS ini adalah karakter sentral banget ya di game ini cuy Karena kalau kalian gak ada di PS agak susah banget Dan karakter di PS itu harus memberi kriteria-kriteria banget ya guys ya Kalau memang kalian mau nge-gaca seorang karakter di PS cuy Jadi yang pertama nih, kriterianya kayak gimana sih kalau harus nge-gaca di PS ya Karena next ini kan bakal ada di PS tuh, yang baru tuh, kalau gak salah Miriam versi Red Hot Fox tuh ya Itu kan di PS tuh, dan gue kayaknya itu di PS yang cukup menjanjikan ya Cuman gue gak tau fullnya kayak gimana dulu Karena itu gak keliatan berapa damage yang didapetin sama yang lain-lainnya belum keluar ya guys ya Jadi itu cuma preview efek dari skillnya dia doang Atau gue bisa bilang buffnya aja ya guys ya yang ada Belum damage yang dihasilkan atau mungkin berapa persenan yang dihasilkan gitu cuy Belum itu belum keluar ya Jadi yang jelas ini nih kriterianya-kriterianya kayak gimana sih Nah, pertama deh kriteria yang paling-paling harus ya guys ya Yaitu berbintang 3 Nah, karakter di PS harus berbintang 3 Kalau gak bintang 3, kalian itu di PSnya bakal jadi nganggur Contohnya aja kayak gue udah Gue punya karakter di PS nih 1 Itu si Inase Crusader nih, itu masih bintang 2 Dan kalau gue pake sekarang, itu masih gak enak banget ya Walaupun udah bintang 2 Tapi walaupun kalian punya karakter di PS yang lain Contohnya misalnya yang baru Contohnya siapa ya, Wondershoot ya Itu kan di PS tuh, cuma di PS AOE tuh ya guys ya Tapi ya Kalau gak bintang 3, dia itu gak enak banget guys, sumpah Jadi damage-nya gak bener-bener masuk coy Apalagi cooldown-nya juga lama coy Jadi itulah kenapa kita harus minimal Untuk karakter SSR dah Harus berbintang 3 dulu ya guys ya Karena jika di bintang 3-nya itu Dia bakal dapet pengurangan cooldown coy Sebesar 1 Karena untuk karakter bintang 0 sampai bintang 2 Itu cooldown-nya untuk skill masih 2 turn Sementara untuk yang ultimate-nya itu 4 turn Jadi itu lumayan lama banget guys Apalagi untuk kelas karakter di PS Bintang 1, bintang 2 coy Itu damage-nya kecil banget sih sumpah Belum besar bisa guys ya Jadi kalau kalian mau damage-nya lebih stabil dikit Minimal ya guys ya Itu harus bintang 3 Karena kenapa? Kalau bintang 3 Cooldown-nya udah ngurang dikit Jadi enak untuk nge-spam skill-nya guys ya Jadi kayak gitu Tapi terkecuali ya guys ya Terkecuali untuk karakter 1 ini guys ya Yaitu Inase Timekeeper ya Jadi Timekeeper ini Kalau memang kalian tau sendiri ya Ini karakter cooldown-nya lama banget sih Ya cooldown-nya lama Karena kalau udah belum bintang Maksudnya masih bintang 2 Atau bintang kebawahnya guys ya Itu karakter Cooldown-nya untuk ultimate 5 turn coy Itu lama banget Sementara untuk skill-nya itu 3 turn Itu lama banget Tapi misalnya kalau udah bintang 3 Atau bintang full Gede banget Itu cooldown-nya jadi 4 Untuk ultimate-nya sama skill-nya itu 2 turn Nah itu ini pengecualian banget ya Karena karakter SR itu Emang gak bisa Sampai 1 turn ya untuk skill-nya Apalagi untuk ultimate 3 turn gak bisa Tapi Ini karakter ada kelebihannya guys ya Kalau karakter SR itu ada kelebihannya dikit nih Untuk karakter DPS itu Timekeeper ini Dimana dia kelebihannya itu Dia mendukung dari segi Karakter point Atau CP-nya CP-nya gede Damage-nya gede Karena bintangnya lebih cepat Terisi ya guys ya Kalau karakter SSR itu Emang rata-rata agak sulit banget Untuk digeca dan didapatkan Jadi Naikin bintangnya memang cukup lama Maka dari itu coy Karakter SSR Minimal lah Harus berbintang 3 Itu paling minimal banget Gak boleh gak bintang 3 Jadi kalau bintang 3 Itu udah pasti enak banget Kalau belum bintang 3 Mending disimpen aja dulu Disimpen aja dulu dah Tapi gue gak tau kapan re-rollnya gitu coy Contohnya aja untuk sekarang ya Untuk karakter terlama Itu belum re-roll sama sekali coy Dan gue juga bingung mau gimana coy Karena gue jujur pengen gaca Alna Summer lagi Sama si siapa itu nama coy Sama duo Halloween Itu pengen banget gue gaca lagi coy Terutama si Cartilla yang keren sama Merquise-nya Itu yang paling pengen gue gaca lagi Tapi sekarang belum ada tanda-tanda nih Untuk karakter-karakter re-roll ya Jadi untuk sekarang itu karakter re-rollnya Masih karakter-karakter yang bertipe normal doang Yang di re-rollin sama developernya Untuk karakter-karakter yang baru sih Bisa bilang ya Kayak Contohnya siapa ya Yang belum re-roll ya Miriam belum re-roll tuh Yang baru tuh Miriam dari Miriam itu dah Dari update-nya si Miriam tuh Belum re-roll sama sekali coy Dari sekarang ya Gak ada yang re-roll coy Cuma karakter terlama Yang paling lama banget Itu baru re-roll semua Yang sisanya belum ada re-roll Jadi ya Kalau bisa ya Kalian harus persiapkan banyak banget ya Ruby ya Ruby tiket itu kalian harus minimal Banyak banget punya Karena kalau kalian gak punya banyak Itu bakal kesusahan coy Ya kalau hoki kalian bagus Itu enak sih Karena ya Kalian gak perlu banyak Ngabis-ngabisin apa ya Ngabisin item Atau ruby kalian Tuh tiket kalian itu Buat nge-gacha ya Tapi kalau minimal ya Minimal 40 ribu dah Kalian punya Crystal lah Crystal ya Dream Crystal tuh kalian 40 ribu Punya minimal atau gak Punya tiket itu Sampai 100 lebih Atau 200 ya 200 atau 300 400 lah 400 lah Minimal kalian punya tiket Itu 400 Itu udah enak banget Itu udah kemungkinan Kartek kalian itu bisa bintang 3 Jadi kayak gitu guys ya Kalau kalian mau Menggacar seorang Karakter DPS Jadi untuk karakter-karakter lain Contohnya kayak Ya Tank ya Tank Itu masih mendingan Bisa dibintang 2 Gak masalah coy Tank Siapa lagi ya Support Atau lagi Siapa ya Tank support Sama Magic itu ya Tipe magic itu Ya itu masih Santai lah Kalau masih bintang 2 Karena itu memang Ya gak masalah sih Kalau bintang 2 Tapi Semua itu standarisasi Biasanya karakter itu Emang harus bintang 3 Apalagi DPS DPS itu yang paling Harus bintang 3 Kalau gak bintang 3 Wih Itu gak ada apa-apanya Karakter reseser kalian coy Jadi kayak gitu guys ya Oke itu aja sih tips dari gue ya guys ya Tolong diperhatikan ya guys ya Nanti untuk gacha DPS Biar kalian itu Gak salah coy Soalnya DPS itu Karakter sentral banget Jadi kalau kalian gak Bisa dapet bintang 3 Itu memang gak Enak banget coy Jadi kayak gitu guys ya Jadi thank you banget Dengan video ini guys ya Terima kasih Jangan lupa tekan tombol like Dan subscribe nya guys ya Oke See you Goodbye Dadah Sub indo by broth3rmax